Bapak Tidak Mewarisi Dosa Bapak Tapi kalau Bapak Tidak Mendidik Anak Bapak Tidak Nyekolahkan Pesantren Tidak Nyuruh Ngaji Tidak Diajak Ke Masjid Tidak Diajar Baca Quran Tidak Dilarang Dia Buat Dosa Maksiat Ngasih Duit, Ngasih Mobil, Ngasih HP Tapi Tidak Pernah Diajar Dia Lalu Dia Jadi Kurang Ajar Bapak Berdosa Karena Tidak Mendidiknya Kulukumroin Setiap Orang Tua Ayah, Ibu Adalah Pemimpin Tapi kalau Bapak Sudah Masukkan Di ATK Quran SD Quran, SMP Quran Boarding School, Pondok Pesantren Sudah Diajak Solat, Tunjuk Ajar Nyasar Juga, Aka Tanggunglah Sendiri Jelas Itu Jadi Kewajiban Kita Sebagai Orang Tua Kasih Dia Makan, Kasih Dia Pakaian, Kasih Dia Pendidikan Kasih Dia Perhatian Sekolahkan Sekolah Agama Bagus Boarding School Nggak Sanggup Tak Tahan Berceraikan Rindu Maka Full Day Habis Itu Ajak Dia Solat Ajak Dia Baca Quran Sampai Itu Arahkan Hidupnya Catakan Pacaran Ini Tak Baik Katakan Ini Haram Ini Doa Malam-Malam Jaga Hatinya Ini Ya Allah Supaya Jangan Sampai Dia Pakai Sabu Supaya Jangan Tadi Sore Saya Baca Di Instagram Seorang Bapak Menyewa Pembunuh Bayaran Karena Anaknya Tak Berhenti Main Game Online Di Cina Sakinkan Stresnya Bapak Bayangkan Na'udzubillah Sampai 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 Sampai